1 Pembangunan nomor 1 Doma Jikara dan Doma Surato Nomor 2 Dengan posisi urutan nomor 1 dan 2 Rekan saya, Koko Suyoko Namanya orang Jepang tapi asli Bongas Namanya boleh orang Jepang tapi asli Koko Ibu dan Bapak Kita sungguh merupakan suatu kemaslahatan hari ini Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat Untuk memastikan bahwa silaturahmi kita adalah tetap terjaga dan utuh terintegrasi Dalam sebuah konteks Majalengka-Babjaraharja Oleh karena itu Saya ingin menyampaikan sebuah ide gagasan, keinginan, harapan, tuntutan dan kebutuhan Untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 di Majalengka ini Harus berjalan Harus berjalan jujur, adil, harmonis Harus terbuka Membuat rakyat aman-yaman Tidak bertengkar, tidak sekso Karena saya punya pengalaman Pilkada 3 kali 2008, 2013, 2018 Tak ada satu pun nuka kwet Semuanya aman-aman saja Apalagi kalau sudah terpilih Menyaturagakan diri dalam konteks Majalengka-Nurang Yang kata Pak Haji Eman Majalengka langkung saya Artinya apalah arti Majalengka? Kita, kami, kita semua adalah hidup Lahir di Majalengka Berjuang di Majalengka Meningalkun di Majalengka Oleh karena itu Ingin memastikan Bagaimana keharmonisan dalam Pilkada 2024 ini terjadi Akan meringankan tugas KPU Bawaslu, Pak Kapores, Pak Dandim, Pak Kejari, Portomel yang lain Jangan dibebani mereka Dengan agenda yang hanya 5 tahun sekali Biasa-biasa saja sebenarnya Pilkada itu Jangan terlompok dibuat Apa namanya sesuatu yang luar biasa Karena saya alami itu Dulu 2018, 7 pasang 2013, 4 pasang 2018, 3 pasang 2024, 2 pasang Apa artinya? Bagus itu menurut saya Mengerucut kepada semua kemajuan Majalengka Makanya Karena kokoh punya misi Membarat Membangun Majalengka bagjarah harja Apa artinya? Pilosofi orang tua yang membangun Majalengka Meletakkan dasar yang sangat kuat dan kokoh Jangan digoyahkan Majalengka dengan kepentingan-kepentingan sesaat Apalagi menimbulkan permusuhan Pak Eman, adik saya Saya promosikan jadi sekedap Karena beliau saya percaya punya kemampuan Jadi apa yang harus kita pertentangan Saya dengan Pak Eman Dena juga sahabat saya Makanya saya disaksikan oleh Pak Haji Tirisno Mantan Bupati 2 priode Pak Iqbal mantan wakil Bupati Artinya titisan Warisan yang harus kita pelihara Bagaimana memelihara Majalengka Jangan hanya karena kepentingan sesaat Terjadi permusuhan Apalagi pecahnya persaudaraan Gak pentinglah menurut saya Boleh kalian berserak-sare Boleh kalian berkompetisi Tetapi kembali ke barbiraan Allah Waktasimu bihablillahi jami'awalatapadak Berpegang tegulah kepada Tiawala Tapi jangan berserak-sare Jangan bermusuhan Pilkada 27 November Waktasimu Berikutnya apa? Persaudaraan Siapapun yang menang itulah Yang menurut Allah yang terbaik Menurut Raja yang terbaik Apa tidak akan kena lagi Kalau sekarang gontok-gontokan Semua medsos dengan kata-kata yang kotor Dan buas menyampaikan Itu tidak akan hilang Kalimat itu akan menjadi catatan Siapapun yang membaca Yang menulis Makanya segera kendalikan Ciptakan kondusifitas daerah Yang lebih harmonis Pak Jeman kan punya misi Majalengkan laung saya Tentu saya ini Polusi punya tinggi Mulia Bagaimana Seorang pemimpin Yang harus dihasilkan Dengan proses pilkada ini Kalau proses pilkadanya Dilandasi dengan kotor Dengan fitnah Dengan adudoma Dengan intimidasi Tidak akan melahirkan Pemimpin yang baik Menurut saya Jadi pemimpin Majalengka yang baik Yang lebih saya Kata Pak Jeman Itu harus lahir dari proses pilkada yang aman dan harmonis Manusia itu siapapun akan menerima Bagaimana tersengah pilkada ini Makanya Jangan takut-takuti rakyat Biarkan rakyat berdemokrasi Jangan bongi rakyat Biar rakyat jujur dan terbuka Al-Quran dan hadis Lebih penting Dari gontok-gontokan yang tidak keluar Sayang saya Saksama Pak Jeman Belah kidul Asangat tipa kidulan KP Saudara Terus Hanya dengan pilkada Bisa-bisa belah Tidak perlulah Hanya 27 November Setelah itu selesai Apa akan begini terus Majalengka? Tidak akan bisa membangun Majalengka Kalau sudah di Dewan Praksi Berbaur menjadi komisi Selesai kan? Selesai Makanya saya minta Kepada partai politik pengusung saya Kepada arah lawan Kalian jaga kendalikan mulut kalian Jaga tulisan kalian Jangan menyakiti dan menyinggung orang lain Saya perintahkan kepada kalian Berlakulah adil Terhadap sesama manusia Saatnya kita akan bersaudara lagi Ya Akan masuk Akan makan baso bersama lagi Akan ngopi lagi Apakah dengan pilkada gara-gara begini Kita bisa pecah belah Saya dengan Pak Eman baik-baik saja Dengan DNA baik-baik saja Koko juga harus baik dengan Pak Eman Koko harus baik dengan DNA Nah Apain ini sebetulnya Majalengka? Kalau dibuat Apa tidak keruan ini? Mari kita luruskan niat kita Untuk pilkada ini Ya 26 primer adalah mulai kampanye Jaga masing-masing diri Ya Teman-temannya lawan partai Jaga kalian Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak menyamankan rakyat Pas kapan demi COVID-19 di Majalengka Rakyat Majalengka hanya butuh tiga Satu Ya Butuh kondusivitas daerah Dua Butuh layanan Kesehatan yang mudah dan murah Tiga Butuh perlindungan ekonomi dan UMKM Itu yang kami pegang dari awal Jangan dirusak itu Kebutuhan rakyat Rakyat butuh kondusivitas Oleh karena itu Saya mengajak kepada Pak Eman Dengan jajarannya Kepada Mas Dena Yuk kita berganteng antara Siapapun yang Allah kendaki Siapapun rakyat yang mendukung penuh Selesai pilkada Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Ya mudah-mudahan Kita semua Saya Koko Pak Eman Dengan Tetap sehat walafiat Para pendukung Para pengusung partai Tetap sehat walafiat Dan selamanya kita Selalu dalam Ridho dan maghbir Allah subhanahu wa ta'ala Asbunallah wa nimal wakil Mimal ma'ala wa nimal nasir Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Allahu Akbar